Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas. Petang saya, Sintia Rompas, Saudara Presiden Jokowi menjamu makan siang. Ketiga bakal capres di Istana Merdeka, Jakarta. Jokowi mengundang Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto santap siang bersama di Istana Merdeka. Suasana makan siang tampak akrab. Sesekali Jokowi meminta para capres untuk mengambil dan mencoba menu hidangan yang tersedia. Jamuan ini dianggap sebagai bagian dari komitmen Presiden Jokowi mendukung ketiga bakal calon presiden dalam Pritpres 2024. Makanan khas Nusantara jadi menu makan siang Jokowi dan ketiga bakal capres. Mulai makanan pembuka, makanan utama, dan juga sajian penutup hingga minuman segar. Dihidangkan dalam jamuan itu. Menu yang disantap bersama Jokowi dan para bacapres antara lain, nasi putih, soto lamongan, ayam kodok, sapi lada hitam, bebek panggang. Lalu ada cumi goreng, udang goreng telur asil, sayur kailan casapi, es selaksa mana mengamuk yakni es mangga kweni, dicampur santan dan gula, juga jus jeruk. Bakal capres Prabowo Subianto ucapkan terima kasih sudah diundang makan siang bersama bakal capres lain oleh Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta. Prabowo mengaku karena undangan makan siang ini dirinya bisa berkumpul bareng ganjar dan anis. Diundang makan oleh Bapak Presiden, dan lumayan tadi ya makannya. Saya makan banyak sih. Ada soto tadi ya, soto. Lontong, cumi-cumi. Sayur juga. Sayur, lumayan. Jadi bagus ya kita juga dalam suasana yang akrab. Dan tadi kami juga ucapkan terima kasih. Diundang. Kalau nggak diundang kita jarang bisa kumpul ya. Begitu. Bakal capres Sanis Baswedan pun menjelaskan setelah makan siang dengan Jokowi. Ketiga bakal capres berbincang santai. Ketiga kandidat presiden sekaligus menitip pesan kepada Presiden agar Jokowi menjaga netralitas dalam pemilu. Termasuk seluruh unsur penyelenggara yang terlibat dalam pesta demokrasi. Tidak ada sesuatu yang berat. Hanya kami tadi sampaikan kepada beliau. Bahwa kami sering bertemu dengan banyak orang-orang yang sayang pada Pak Presiden. Dan mereka-mereka yang sayang ini menitipkan pesan. Untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas dan menegaskan kepada seluruh aparat untuk menjaga netralitas di dalam pilpres pemilu. Senada dengan Anis Ganjar juga menyampaikan para bakal capres berharap pemilu berjalan damai, adil, dan para aparat tak memihak. Ganjar Pranowo bercerita ketika ketiga bakal capres kebetulan kompak berbatik saat jamuan makan siang. Berjalan antara dua anggota kagama. Pak kalau pakai batik semua, ya kebetulan gitu aja. Ini enggak janjian ya Pak? Enggak janjian. Enggak janjian. Yang baik dan mudah-mudahan tadi Abang disampaikan oleh beliau-beliau juga insya Allah akan bisa dilaksanakan. Nah tugas kita, yuk kita jaga bersama-sama pemilu ini damai, para aparaturnya betul-betul imparsial. Soal momen jamuan makan siang Jokowi dengan Ganjar, Prabowo, dan juga Anis. Kita akan berbincang dengan tenaga ahli utama KSP, Joanes Joko, yang sudah bergabung melalui sambungan daring. Dan juga di studio sudah bergabung bersama kami pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Sudada Bang Ray Rangkuti. Selamat petang Bang Ray dan selamat sore juga untuk Pak Joanes, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sama-sama. Selamat sore Bang Ray, selamat sore Mbak Soponi, Mbak Sintia. Dengan Sintia Pak Joko, terima kasih. Oke Mbak Sintia. Baik, saya akan ke Pak Joko terlebih dulu ya Bang Ray. Pak Joko kalau kata Pak Anis ini undangan kan sudah sejak pekan lalu. Kenapa Pak Jokowi mengundang para baca pres ini? Apa sih sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh Presiden kepada ketiga baca pres yang harus disampaikan secara langsung mungkin? Ya yang pertama tentu Mbak, pertemuan ini memang sudah direncanakan lama begitu Mbak. Tetapi karena kita tahu sendiri para baca pres itu punya segudang agenda, Pak Presiden juga punya agenda. Akhirnya waktunya dicari-cari ya ketemunya hari ini. Bagaimanapun juga Bapak Presiden Jokowi itu selain sebagai kepala pemerintahan, beliau juga sebagai kepala negara begitu Mbak. Dan tentu sebagai kepala negara, Presiden sangat berkepentingan sekali agar seluruh proses-proses tahapan pemilu, seluruh situasi dan kondisi politik itu bisa berjalan dengan situasi damai, aman, kondusif begitu Mbak. Dan ini yang perlu kita apresiasi dengan pertemuan ini karena bagaimanapun juga kalau kita lihat situasi kondisi hari ini di media sosial, di masyarakat itu tampaknya mulai menghangat. Dengan pertemuan ini setidaknya ini menjadi oase gitu bagi situasi yang mulai menghangat menjadi cooling system gitu untuk agar ya para pendukung dari masing-masing baca pres ini bisa betul-betul mengedepankan agar kontestasi politik pemilu yang menjadi agenda konstitusi lima tahunan ini betul-betul menjadi agenda kompetisi yang produktif begitu Mbak. Oke jadi oase, nah kalau dari Bang Rai sendiri, menurut Bang Rai, pengamatan Bang Rai ini gestur politik dari Pak Jokowi seperti apa sih? Kenapa momennya sekarang? Ya kalau momennya sekarang ya mungkin karena udah semuanya masuk ke KPU kan. Jadi setidaknya udah 80% lah tinggalkan nanti purifikasi di administrasi untuk menetapkan apakah tiga pasangan calon presiden wakil presiden ini layak bertanding atau tidak gitu. Nah cuman ya ini kayaknya makan-makan biasa saja, sebetulnya kalau dilihat dari makan-makan biasa ini targetnya summa simbolik bahwa keempat-tempatnya ini rukun saja ya gak ada masalah apa-apa gitu. Tanpa menjelaskan apakah kemungkinan keinginan-keinginan misalnya untuk menghendaki presiden itu bisa netral atau tidak itu, itu belum terlihat di dalam hasil makan-makan siang ini gitu. Nah kalau kita baca setidaknya dua dari tiga calon presiden ini kan berbicara soal tema netralitas presiden kan. Sesuatu yang mungkin bisa dipahami mengingat ada salah satu dari calon wakil presiden ini adalah anak presiden Pak Jokowi gitu. Bayangan saya sih mungkin Pak Jokowi udah memberi misalnya gambaran-gambaran apa yang dilakukan oleh beliau untuk menandaskan bahwa beliau benar-benar netral. Misalnya ini misalnya ya dengan mengatakan saya tidak akan ikut kampanye misalnya begitu ya. Yang kedua saya tidak mengizinkan siapapun orangnya yang berada di bawah kekuasaan saya untuk terlibat dalam pemenangan misalnya begitu ya. Dan seterusnya seterusnya itu contoh-contoh saja untuk memberi ilustrasi bahwa apa yang dimaksudkan oleh dua dari tiga calon presiden ini tercapai di dalam makan-makan itu. Jadi gak sekedar hanya makan-makan di foto orang isinya yang ringan-ringan saja gitu ya mengingat pertemuan yang seperti ini jelas sangat mahal sekali. Tapi kalau menurut Bang Ray sendiri ini kan bisa dikatakan mungkin baru pertama kalinya ketika presiden mengundang tiga baca pres yang akan maju dalam kontestasi. Menurut Anda apakah ini hanya akan menjadi momentum simbolik saja tapi pada nantinya akan hal berbeda? Ya makanya kita tunggu nanti penjelasan-penjelasan mungkin dari Bung Joko kalaupun tidak presiden yang langsung menjelaskannya gitu. Langkah-langkah apa kira-kira yang bisa memastikan bahwa presiden ini dapat berlaku netral gitu ya. Sebab kalau cuma sekedar makan siang lalu ungkapan-ungkapan bahwa saya akan netral-netral tidak ada langkah-langkah yang memungkinkan orang percaya. Saya kira situasinya akan sama-sama saja meskipun tentu saja pertemuan ini tetap harus kita apresiasi ya karena itu tadi Bung Joko udah menyebutkan tensinya di bawah ini udah mulai mengeras ya kan. Dan yang paling penting pertanyaan orang tentang netralitas presiden itu hari demi hari makin tinggi. Jadi apa yang diungkapan oleh dua calon presiden itu bukan sesuatu yang mengada-ada ya kan. Ada orang pertama tentu melihat proses sidang hakim MK yang kemarin kan. Yang kedua ada anaknya presiden di dalam. Yang ketiga presiden sendiri yang kemarin mengatakan tidak akan mengusung anaknya tiba-tiba sekarang merestui gitu ya. Dan di ujungnya ada di ujungnya adalah soal kemungkinan adanya sengketa hasil pelaksanaan pilpres ya. Dengan komposisi hakim yang sekarang sedang dipertanyakan orang bahkan sedang dilaporkan orang ke mahkamah kehormatan MK begitu ya. Nah ini semua membulat yang kalau lama-lama tidak segera diperjelas ya situasi kondisi keinginan keperihal netralitas presiden itu bisa mengurangi tingkat kepercayaan orang kepada hasil pemilu. Nah perlu diingatkan hasil pemilu itu bukan soal factsnya, soal bahwa kenyataannya hasil suara dihitung dengan baik macam-macam. Bukan sekedar itu tapi termasuk di dalamnya menjaga trust, menjaga rasa kepercayaan orang. Baik kepada pemerintah yang sedang berkuasa sebagai penanggung jawab pemilu maupun kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini. Jadi sebenarnya ada jangka panjang yang harus difikirkan seperti itu ya Bang Reh? Tentu bukan makanya mungkin makan siang ini tentu tidak akan menyelesaikan jawaban. Saya coba bergeser ke Pak Joko. Pak Joko kenapa sih sebenarnya momennya hari ini apakah memang ini waktu yang tepat karena ketiganya sudah masuk dalam KPU? Atau memang seperti yang tadi Bang Reh bilang situasi di bawah ini sudah mulai memanas seperti itu? Ya yang pertama tentu kalau ditanya momennya ya momennya karena memang ketemunya agendanya begitu jadwalnya dari semuanya dan juga Presiden kan hari ini. Itu yang pasti itu Pak. Tetapi begini Mbak yang saya ingin menyampaikan memberikan tanggapan apa yang disampaikan Bang Reh tadi. Bahwa suasana kebatinan kami di istana hari ini adalah suasana kebatinan harus dilihat konteks utuh apa yang terjadi hari ini. Sebelum pertemuan Bapak Presiden dengan tiga baca pres ini Bapak Presiden juga bertemu dengan seluruh PJ Kepala Daerah dari seluruh Indonesia. Dalam pertemuan itu sangat yang menarik adalah Bapak Presiden dengan tegas mengatakan evaluasi terhadap PJ itu bisa dilakukan. Apalagi termasuk juga evaluasi kalau PJ Kepala Daerah ini mulai di tahun politik ini mulai agak miring-miring. Inilah yang menjadi kekuatan kami Mbak di lingkaran istana untuk terus betul-betul menjaga netralitas. Karena bagaimanapun juga kalau kita bicara netralitas jangan ragukan komitmen Bapak Presiden. Apa buktinya? Kalau buktinya adalah di tahun 2019 beliau itu menjabat sebagai Presiden tetapi pada saat beliau menjabat beliau juga running kita bisa lihat bagaimana aparat negara itu netralitasnya terjaga. Karena kalau tidak terjaga beliau itu cuma menang pada Pilpres 2019 dibanding 2014 itu selisihnya tidak lebih dari 3%. Bahkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tempat beliau sebagai kadernya itu menang cuma selisih 0,3%. Artinya apa masalah kompetisi ini betul-betul dijaga netralitasnya dan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Anies dan komitmen itu juga betul-betul disampaikan oleh Bapak Presiden dalam pertemuan itu. Maaf saya potong Pak Joko ini kan apa ya kalau tadi dibilang ada komitmen yang akan disampaikan Presiden untuk menjaga netralitas. Tapi tadi Bang Reh juga sempat menyinggung gitu ya Bang ya bahwa beberapa waktu lalu Presiden sempat mengutarakan untuk sepertinya tidak ketika Gibran akan maju tapi nyatanya juga maju. Apakah ada jaminan dari Presiden Jokowi untuk menjaga netralitas ini? Ya kalau dalam konteks jaminan sekali lagi Mbak kekhawatiran Bang Reh, kekhawatiran masyarakat terhadap netralitas dalam setiap pelaksanaan pemilu itu kan selalu menjadi isu rutin tiap 5 tahun sekali terhadap bila ada kepentingan-kepentingan dari mereka yang berkuasa atau yang menjabat itu running dalam kompetisi itu. Tetapi sekali lagi buktinya saja kita melihat prosesnya. Kalau terkait masalah Mas Gibran maju dan segala macam itu kan konstitusional ya kita harus betul-betul menghargai tiga arah poros demokrasi ada legislatif, ada yudikatif, kemudian ada eksekutif. Ini yang harus kita lihat. Tetap selain itu Mbak yang betul-betul kita dorong adalah kekhawatiran itu oke boleh masyarakat. Masyarakat tidak salah Bang Reh dan masyarakat sipil melihat itu sebagai kekhawatiran. Tetapi ayo kita wujudkan kekhawatiran itu menjadi sebuah gerak partisipatif terhadap pengawasan proses pemilu yang akan berjalan. Karena bagaimanapun juga partisipasi masyarakat untuk betul-betul melihat apalagi sekarang ini eranya era media sosial apapun yang dilakukan oleh aparatur sipil negara ataupun TNI dan Polri. Bila terjadi keanehan-keanehan atau keganjilan penyimpangan-penyimpangan itu sangat mudah sekali tercapture di media sosial dan itu sangat mudah sekali diamplifikasi di media sosial. Di sinilah sebenarnya kita berharap mari kita jaga demokrasi kita dalam demokrasi yang betul-betul demokrasi keindonesiaan. Ayo kita pertahankan ini pengawasan-pengawasan dan partisipasi publik ini. Oke Bang Reh kalau dilihat dari pertemuan makan siang ini memang terkesan apa ya begitu dekat begitu akrab sambil menyampaikan pesan yang disampaikan oleh Anies dan juga Pak Ganjar. Presiden gak memberi pesan secara langsung yang kita tangkapi isi dari pertemuan itu kan cuma dari Pak Ganjar kemudian Pak Anies. Kalau Pak Prabowo saya kira justru gak memberi gambaran situasi kecuali makan enak sayur macam-macam dan sebagainya. Itulah makanya saya mengatakan tadi mestinya pertemuan itu jangan lagi simbolik. Ini Bung Jokowi mestinya udah datang dengan seperangkat ya langkah baru apa yang akan mereka lakukan untuk menurunkan tensi ketidakpercayaan publik terhadap perkembangan demokrasi kita gitu loh. Apakah maaf saya potong Bang Reh. Tidak cukup sekedar penjelasan. Harus dilihat sebagai ini Bang Reh tadi kan juga ada pertemuan antara Presiden dengan seluruh pejabat kepala jahirah yang ada. Di situ dengan tegas Bapak Presiden mengatakan kalau Anda miring-miring akan saya ganti secepatnya tanpa harus menunggu satu tahun atau masa pemerintah apa masa pejabatan mereka. Itu menjadi komitmen luar biasa menurut saya Bang Reh. Sebab kita udah terbiasa melihat kata-kata yang berbeda dengan tindakan. Itu persoalan kita kan. Itu yang Bang Reh lihat. Iya saya kira itu juga yang mengatakan mengapa begitu cepat apa namanya itu rasa apa namanya itu pertanyaan orang soal netralitas Presiden. Apakah ini akan jadi kekhawatiran ke depannya akan bisa lagi terjadi ketika kata-kata akan berbeda dengan tindakan? Ya mudah-mudahan saya itu lebih senang kalau sebetulnya melihat tindakan di tindakan kata-kata. Karena udah terlalu banyak kata-kata yang indah dan bagus yang berbeda tindakannya di lapangan. Nah oleh karena itu mungkin itu saya membayangkan Bung Jokowi langsung tidak mengumbar ribuan kata-kata yang sudah sering kita dengar semua serba manis yang tidak ada manis itu meskipun kita hadapi ternyata di lapangan begitu pahitnya gitu. Nah oleh karena itulah saya mengatakan begini orang baik dan sebaik apapun dia harus tetap dibatasi di lingkungan di dalam sebuah sistem yang baik. Tapi tadi Pak Ganjar juga sempat menyinggung bahwa Pak Jokowi orang baik. Apa maksudnya? Oh iyalah kan saya udah mengatakan tadi kalau ungkapan kata-kata baik itu tuh berhamburan di jagad politik kita yang kita lihat aksinya sebaliknya. Orang yang mengatakan kemarin si A, si B itu sebagai sangat buruk bisa hari ini ya memujinya dengan sangat baik. Itu udah kita lihat di dunia politik kita oleh karena itulah saya mengatakan ya tolong dong semua kalimat-kalimat indah itu dirangkai dalam sebuah tindakan. Kalau Anda mengatakan kemarin misalnya tidak akan mencelonkan orang karena begini begono buktikan itu sampai hari ini supaya orang lalu percaya. Apalagi pertemuan yang kayak tadi itu tidak ada pernyataan sama sekali dari Presiden. Presiden cuma buat makan jamun makan yang bicara Bung Joko. Bung Joko hanya mengajak kita supaya percaya pada komitmen Presiden. Oke coba kita langsung tanya ke Bung Joko. Pak Joko kenapa Pak Presiden tidak mengikut memberikan statement atas makan siang ini? Ya kita tunggu aja lah Mbak. Nanti kan pada waktunya Bapak Presiden akan memberikan statement begitu. Tetapi saya mengapresiasi lah apa yang disampaikan Bang Re itu karena saya tahu bener lah proses-proses bagaimana reformasi kita menjaga agar pemilu ini tetap demokratis dari waktu ke waktu. Itulah yang sama-sama ayo kita jaga, itulah sama-sama yang perlu kita dorong agar masyarakat juga berpartisipasi bersama. Itu Mbak. Ya Mbak setuju saya Bung Joko oleh karena itu netralitas ini jangan diselesaikan di ucapan dan berhenti di meja makan. Gitu loh kira-kira harus di dalam sebuah tindakan dan kerapa sistem yang baik. Baik Pak Joko terakhir untuk mengkonfirmasi apakah besok Bacawa Pres akan juga diundang untuk makan siang bersama? Artinya Pak Jokowi ketemu anak sulungnya ya? Kalau yang kami dapat informasi yang mengundang bukan Pak Presiden begitu Mbak untuk yang Bacawa Pres nanti yang mengundang adalah dari Pak Giai Ma'ruf Amin dari Wakil Presiden. Tetapi terkait jadwalnya seperti apa ini kan belum nantilah maleman kita baru tahu detailnya seperti apa gitu Mbak. Ada alasan khusus kenapa bukan Presiden yang ingin makan siang bersama? Ya kalau bakal calon Presiden yang menundang ya Presiden. Kalau bakal calon Wakil Presiden yang menundang calon Wakil Presiden ya kurang lebih gitu aja lah Mbak. Sederhana aja lah kita melihatnya. Baik terima kasih sekali lagi tenaga ahli utama KSP. Oke Joanes Jokowi sudah bergabung bersama kami. Terima kasih sekali lagi Bang Rai Rangkuti pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madan Indonesia. Mudah-mudahan tidak hanya kata-kata tapi bisa diluktikan dengan. Tidak berhenti di ucapan dan tidak selesai di meja makan. Terima kasih selamat sore. Terima kasih.